Puluhan pelaku UMKM yang mengikuti pameran pasar hijab mengumpulkan dana donasi wakaf hingga lebih dari 200 juta rupiah. Donasi tersebut diserahkan pada lembaga wakaf Salman yang diperuntukkan bagi pembinaan para pelaku UMKM dalam program pemberdayaan 1000 UMKM yang ada di wilayah Bandung Raya. Aneka jenis kain hijab dan pakaian gamis merupakan karya dari penjahit lokal yang dipamerkan di gelaran Indonesia Hijab Fest 2021 di kota Bandung. Banyak warga masyarakat yang tertarik dan berminat untuk membeli. Guna membantu para pelaku UMKM dan lainnya, para penjual hijab dan pakaian gamis pun mengumpulkan dana donasi yang diserahkan ke lembaga wakaf Salman guna pembinaan para pelaku usaha kecil. Biasa juga ada, untuk pasit juga ada, jadi alhamdulillah hampir semua programnya ini ada yang tertarik ya untuk berwakaf. Mereka langsung yang membeli atau tenan sendiri sih yang mendonasi? Oh ini alhamdulillah dari sisi tenan juga banyak yang tertarik, jadi ini tuh yang sudah masuk ya, yang komitmen masih banyak lagi. Nah kita akan, alhamdulillahnya memang dusina ya sebenarnya yang menjualnya malah, menjual wakafnya nih. Nah ini dari penunjung dan juga dari tenan. Dengan dana yang terkumpul tersebut diharapkan bisa mendorong roda perekonomian masyarakat pelaku UMKM untuk bangkit di tengah pandemi dan mewujudkan pemberdayaan seribu UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Bandung Raya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV